Jangan pernah memancing di malam hari ya, kalau gak mau kejadian seperti ini Jadi saat itu si Udin dan si Joko sedang memancing ikan di malam hari Setelah satu jam memancing, si Udin sudah mendapatkan tiga ekor ikan Sementara si Joko belum mendapatkan satu ekor ikan pun Karena dirasa tiga ekor ikan sudah cukup, si Udin mengajak si Joko untuk pulang Tapi si Joko menolaknya Dia bilang, katanya dia akan pulang kalau dia sudah mendapatkan empat ekor ikan Akhirnya si Udin memutuskan untuk pulang duluan Sementara si Joko masih tetap tinggal di pinggir sungai Setelah beberapa lama kail si Joko bergerak Dan dia seneng banget karena kailnya terasa berat Dia mengira kalau dia akan mendapatkan ikan yang sangat besar Dengan sekuat tenaga dia menarik kail itu Dan ternyata bukan ikan yang dia dapatkan Tapi makhluk besar dan seram Yang akhirnya memakan dia